DTG yang bagus itu kayak apa sih? DTG yang bagus, mahal Harus mahal ya? Mahal, 200 juta Kalau mau lebih bagus lagi, yang 5M Oh iya iya iya, aku tau tuh Produksinya murah, pintanya murah, hasil bagus Top, gitu Gak usah pusing sama trouble-trouble Tapi ya investasinya 5M Wah, joss ya Kalau bengkel sendiri itu printernya, sebenarnya basic DTG-nya apa sih mas? Basic DTG-nya sama, biasa, 1390 1390 ya? 1390 Oh, kenal? Tapi gak bagus Enggak Masih bisa ngeleset Enggak ada jaminan presisi Oh, gitu Itu gak dijamin lah Gak dijamin presisi Toko sebelah ada yang bilang itu katanya presisi 100% Itu dosa besar, dosa besar kalau bicara mesin rakipan Pasti presisi Ya kalau mesin baru, pasti presisi Mesin kita juga kalau masih baru, pasti presisi Ntar tunggu 6 bulan lagi, masih presisi gak? Ntar tunggu 1 tahun lagi, masih presisi gak? Oh Itu loh Berarti itu pembohongan publik ya mas? Wah, itu gak tau lah Tanggung dosanya sendiri lah Gitu aja Mendingan pahit di awal Kalau mau nyari yang kualitas bagus Harganya persih mahal Kalau mau nyari yang pelayanannya bagus Ada harganya Kalau mau cuma beli mesin doang Harga murah, gak usah ada pelayanan segala macem Pasti murah Mas juga kalau beli motor Orang beli second Motor murah kan? Tapi orangnya peduli gak? Tuh nanti ganti oli segala macem Nyediain bengkel gak tuh orang yang jual second? Enggak kan? Harus ke dealernya langsung kan? Itu sama Harus ke bengkel resminya kan? Ya itu kan jadi biaya lagi Sama Jadi semuanya ada biayanya Beli mobil Juga ada perawatannya Ada harganya Jadi harga bukan harga mobil doang Harga kalau mobil doang Tanpa ada Apa namanya? After salesnya Itu murah Mau yang baru keluar tuh expander Murah Mau Apa lagi? Fortuner Murah Yang mahal Bengkelnya ada dimana-mana Itu yang bikin mahal Teknisinya ada banyak Itu yang bikin mahal Bisa dipanggil Itu yang lebih mahal lagi Terus kalau misalkan Bodi DTG itu sebenarnya penting gak sih mas? Kalau bodi DTG Kalau cuma buat sekedar produksi Orang gak mau buka dapur Itu gak penting Saya juga Kadang-kadang bongkar sendiri Itu ngapain ngeripet-ripetin Memang Tapi bagi anda Customer yang pengen Buka store Nampilin mesin Pengen kelihatan elegan Pengen kelihatan rapi Itu bagus Itu orang customer datang Lihat mesin Kesan pertama Itu sangat penting Supaya dia akan Repeat order lagi Ke anda sekalian Apalagi kalau hasil printnya bagus Hasil print bagus Kalau pakai mesin rakitan Bukan dari mesinnya Operatornya harus pinter Jam terbangnya harus banyak Hasil print bagus Saya pakai mesin print Yang gak ada bodinya pun Bisa bikin bagus Tapi belum tentu Kalau orang yang belum punya jam terbang Pakai mesin yang harga 200 juta Hasilnya bisa bagus Jadi printer Tetap Berdasarkan Jam terbang operatornya Jadi orang Pakai DTG Harus banyak latihan dulu Baru bisa dapat hasil bagus Kalau tipsnya mas Kalau orang yang baru Mau mulai usaha DTG Itu apa mas? Apa aja sih yang dipersiapin Kalau misalkan dia mau buka usaha DTG? Konsep Pertama konsep usahanya seperti apa? Target pasarnya kemana? Target marketnya dia Segmentnya kemana? Kalau sudah tahu konsep Sudah matang konsepnya Mau model toko Mau online Mau segmen pasarnya Mau ke anak-anak Mau ke Anak muda Mau ke umum Mau ke event Itu Sudah tinggal jalanin Tinggal kita jalanin mesinnya Gimana kita caranya Melayani customer Gimana caranya kita merawat mesin Gimana caranya kita Memanage orderan Gimana caranya kita Memanage iklan Itu sudah Sudah tinggal jalanin Tapi yang paling utama Konsepnya dulu Pastiin Konsepnya mantap Jangan Nanti Karena ini berhubungan dengan Tinta Tinta DTG itu sadis Bukan printernya yang sadis Tintanya yang sadis Gampang mampet Apalagi kalau suhu ruangan Di atas 28 derajat Dituriskan Jadi lebih baik Harus Paham dulu Cara pakainya Cara perawatannya Gitu ya Itu harus Harus ngerti Kalau udah tinggal jalan Gak saya bilang Oh mesinnya bagus Ini segala macam Tintanya bagus Itu tergantung Operatornya nanti Nah kalau Bengkel Kita terbuka dari awal Kita jelaskan Semua Segetil-segetilnya Apa aja Kalau Customernya Siap Baru kita proses Kalau gak siap Kita saranin dulu Matengin dulu lah Konsepnya Gitu ya Jadi jangan sekedar Asal Asal murah Pengen hasil bagus Gak mau tau Prosesnya Ketika ada trouble Nyalahin mesinnya Sama aja Kita nih Buruk wajah Kaca yang dibelah Cermin yang dibelah Mukanya jelek Yang disalahin cerminnya Harusnya kan mukanya yang dipermak Iya gak Itu Jadi Kita mau Mengedukasi Customer Sedetil-detilnya Dan juga Kita juga Menjelaskan Bahwa Bengkel Bengkel itu Keunggulannya Bukan di mesin Bukan di pita Tapi di After sales Di pelayanan Purna jualnya Karena Purna jual itu Paling penting Buat customer Orang boleh Beli mobil Ada yang jago Ngebut Ada yang baru Belajar nyetir Asal punya duit Boleh beli mobil Tapi kalau ada Rusak Yang jual Menyediakan gak Tempat perbaikannya Yang jual Menyediakan gak Tenisinya Siap Dipanggil Enggak Terus Tenisinya banyak Apa enggak Nunggunya berapa lama Orang lebih butuh itu Karena Orang yang belum bisa nyupir Dia berani beli mobil Itu dia akan tahu Resikonya Oh nanti ketika latihan Akan ada nabrak-nabrak Akan ada lecet-lecet Nanti ketika harus diperbaikan Akan lari kemana Orang butuh itu Customer butuh itu Jadi Kita gak mau Memanjakan customer Dengan Kata-kata manis Saya justru Apa namanya Lebih suka Pahit-pahitin customer Karena dia yang Mengusaha Uang mereka Yang mau diputarkan Disitu Nasib mereka Anak istrinya Yang mau dikasih makan Dari mesin itu Gitu Jadi kalau Perhitungannya Gak mateng Kalau perhitungannya Gak Konsepnya Belum jelas Jangan invest disini Kalau sudah yakin Dan Mau berkomitmen Untuk Menjalankan bisnis ini Dengan Segala macam resikonya Pasti kita bantu Oke mas Soki Thank you ya Oke yuk